Intro Halo, apa kabar? Kita tetap merefleksi ya tentang situasi bangsa dan negara. Tadi siang kita membahas soal Ibu Megawati, tulisan artikel Ibu Megawati yang kontemplatif di Kompas. Kemudian saya juga membaca tulisan lain dari tulisan mantan menteri Kehakiman Hamid Awaludin tentang oposisi. Dan yang saya kira itu sering sekali kita bahas ya Bung Rokit tentang kenapa pentingnya oposisi di tengah-tengah. Ada tanda-tanda yang sangat kuat bahwa kelihatannya partai-partai OI termasuk yang lawan-lawan dari 02 juga dirangkul dan masuk ke dalam kabinnya. Dan saya menduga-duga gitu. Kemungkinan nggak akan disisakan untuk supaya pantas-pantesan gitu cuma PKS aja gitu yang di luar pemerintahan Bung Rokit. Nah ini terus kita akan bilang gitu ingat seperti dulu kata General Kabuner apa kata dunia kalau itu terjadi gitu. Kalau kita lihat semua tulisan awal atau renungan awal tentang demokrasi. Demokrasi itu adalah persahabatan. Habits of the heart. Yang di dalamnya ada kejujuran untuk mengkritik sahabat. Jadi oposisi sebetulnya bukan segera melawan kekuasaan tapi mengucapkan persahabatan melalui perbedaan pandangan. Nah ini yang nggak dipahami oleh Jokowi dari awal. Karena itu tidak mungkin demokrasi itu hidup tanpa oposisi. Kita tahu bahwa ada versi lain dalam politik yaitu to be or not to be. Politik itu harus dihasilkan melalui teori perlawanan. Itu misalnya yang ditulis oleh Carl Smith. Seorang negarawan Jerman yang membuat kontroversi dengan menganggap bahwa politik itu semacam teologi. Di dalamnya ada hukuman itu. Tetapi demokrasi telah membatalkan banyak hal dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa Habits of the heart. Persahabatan yang harus datang dari perilaku. Itulah yang akan menghasilkan kebonum komune. Kesejahteraan umum itu. Jadi sebetulnya kalau tulisan-tulisan yang seperti tadi Hamid awal menulis harus dipastikan bahwa tulisan-tulisan itu bukan untuk mendorong orang memarahi Prabowo nanti atau memarahi siapa yang berkuasa. Tapi menghidupkan yang kita sebut deliberatif demokrasi yaitu kejujuran untuk memberi kritik, memberi pesan alternatif. Kan itu dasarnya kan. Jadi memang kemampuan kita sebagai bangsa ini untuk merefleksikan diri dan kembali pada doktrin awal demokrasi yang sebetulnya juga ada di dalam hari-hari awal Republik ini kan. Naksir dan Bung Karno berdebat keras, Agus Salim berdebat keras dengan Tan Malaka misalnya. Tapi semuanya menghidupkan ide bahwa kami bersahabat loh demi Republik loh. Nah sekarang tidak terlihat jejak itu tuh. Jadi oposisi dianggap akan mengacaukan Republik. Bukan, oposisi itu hanya untuk menegur kekuasaan. Nah orang yang bersahabat yang bisa saling menegur itu justru yang akan membuat jaringan persahabatan demokrasi itu menjadi betul-betul habits of the heart. Kebiasaan dari dalam hati tuh. Jadi itu saya kira hal-hal yang seringkali hanya bisa kita lakukan di dalam refleksi tuh. Dan FNN dari awal sebetulnya mengambil posisi itu. Karena sesekali ada ucapan keras dari saya karena pertanyaan tajam dari Hersu Nggak, saya kan cuma nanya aja tajam itu ya. Seolah-olah FNN beroposisi untuk jatuhin Jokowi. Bukan, bukan untuk jatuhin Jokowi. Untuk membangkitkan hak bertanya paling tajam. Hak reflektif dari warga negara. Kan itu sebetulnya yang diselenggarakan di Universitas FNN. Memang menarik karena kemudian Hamid Ambaluddin itu langsung saja for the point-nya. Dia membayangkan apakah mungkinkah PDIP, akankah PDIP menjadi oposisi. Dan saya kira itu pasti dipicu oleh dua manuver yang berdua arah yang berbeda kesannya manuver dari PDIP. Hasto mengambil jalan keras terhadap Jokowi. Sementara Puan Maharani mengambil jalan yang lebih soft gitu terhadap Jokowi. Saya kira kalau Prabowo memang mereka tidak ada persoalan ya. Antara Prabowo dengan Ibu Megawati bahkan tidak ada persoalan. Tetapi saya kira memang ini waktunya PDIP untuk mengambil alih tanggung jawabnya. Karena bagaimanapun juga seperti judul lagu kau yang memulai, kau yang harus mengakhiri soal Jokowi ini. Itu tuntutan publik tetap tegas. Ibu Megawati yang mesti bahkan Ibu Megawati yang mesti memberi hukuman pada Jokowi itu. Masuk akal karena yang melakukan kekacauan demokrasi atau membatalkan ide di demokrasi adalah Jokowi itu. Bukan karena kita ucapkan itu tapi fakta-fakta yang disorot juga oleh media internasional bahwa Jokowi telah membatalkan demokrasi Indonesia. Bahkan bukan cuma membatalkan demokrasi dia bahkan menutup pintu atau memalang pintu sehingga demokrasi tidak bisa terbit dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang justru adalah partainya. Jadi dia merusak rumah demokrasi sambil merusak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan enggak pernah dalam sejarah Indonesia orang melakukan hal yang yang betul-betul brutal itu. Dan sampai sekarang juga masih brutal karena masih mengendalikan Golkar masih ingin mengendalikan Prabowo segala macam itu. Jadi kita mau lihat konteks itu. Jadi teguran-teguran Hamid Awaludin yang juga sebetulnya orang yang banyak merenung di era-era sebelumnya tentang Indonesia dan sekarang jadi penulis itu menunjukkan bahwa di negeri ini ada banyak elite yang memulihkan kembali akal sehatnya dan memulai berhitung tentang arah demokrasi kita di dalam ketegangan ekonomi di dalam kerusakan lingkungan ketidakpastian climate jadi semua hal bisa kita ucapkan sebetulnya jadi bagus betul kalau ada seri percakapan intelektual melalui tulisan atau tadi melalui video-video pendek itu supaya dihidupkan yang kita sebut deliberatif demokrasi itu demokrasi yang istinya percakapan bukan membentak orang sering bergilah bahwa sebenarnya tradisi oposisi itu bukan tradisi demokrasi dalam Indonesia karena founding parent kita kan dengan baik merumuskan itu sebagai musyawarah dan mufakat kalau PDIP saya kira pasti ajarannya semangat gotong royong dan kemudian itu diartikan bahwa dengan begitu sebaiknya semua ada di dalam pemerintahan kalau ada apa-apa dimusyawarahkan antar kekeluargaan kemudian dilakukan dengan semangat gotong royong bagaimana menjelaskan soal ini sebetulnya istilah musyawarah dan mufakat itu bukan tanpa oposisi jadi musyawarah dan mufakat itu adalah ujung dari diskusi panjang yang tidak ada pertemuan lalu dimusyawarahkan dan mufakat bahkan perdebatan keras seperti di konstituasi itu kalau saya terangkan secara akademis itu yang disebut sebagai pragmatisme dalam politik bukan pragmatisme seperti yang orang bayangkan kalimat itu dipakai segera hari pragmatisme artinya akhirnya ditemukan pragmata peralatan untuk menghasilkan kebijakan ke depan setelah bertengkar habis-habisan itu itu juga yang sebetulnya tradisi Amerika begitu pragmatisme tapi pragmatisme yang dihasilkan setelah diskursus total itu dimulai dan diakhirkan jadi musyawarah mufakat itu betul-betul adalah pragmatisme dalam filsafat politik dan itu juga yang terkait dengan orang semacam Tocqueville misalnya yang menjadi bapak demokrasi Amerika itu menemukan hal itu bahwa Amerika sebetulnya gak ada oposisi yang betul-betul individualistik karena disitu ada etik tentang agama etik tentang keluarga etik tentang nasib bersama sebagai bangsa yang imigran semua itu jadi demokrasi Amerika yang ditulis oleh Tocqueville Alexis Tocqueville itu juga paralel dengan apa yang ada di musyawarah dan mufakat cuman orang gak mau bongkar filosofi dari musyawarah dan mufakat seolah-olah karena ada musyawarah dan mufakat maka tidak boleh ada oposisi salah demi adanya perbedaan maka diperlukan musyawarah dan mufakat jadi Pak Jokowi kadangkala yang gagal paham bahwa negeri ini kondisi antropologinya adalah perbedaan oleh karena itu diperlukan musyawarah dan mufakat nah sekarang Jokowi suka balikkan demi musyawarah dan mufakat tidak boleh ada lagi percakapan perbedaan kalau begitu musyawarahnya atas dasar apa mufakatnya tentang apa jadi baik sebetulnya kalau BRIN itu mulai BPIP itu mempelajari betul dasar dari musyawarah mufakat itu di dalam tradisi Indonesia dan komparasinya dengan tradisi dunia nah itu itu pentingnya membaca tapi ya kalau gak bisa membaca dengerin aja orang yang membaca ya ya oke tapi gini ya kalau soal Pak Jokowi kan saya kira sudah lah kita lupakan dia juga nanti lagi dia akan jadi outgoing presiden begitu ya dan kemudian kita paham dia memang punya keterbatasan literasi baik saya kira dia mungkin terlalu berat buat Pak Jokowi untuk bicara soal soal ide-ide gagasan demokrasi itu nyatanya memang dia tidak penyawasan tapi kalau kemudian gagasan itu juga menular kepada Pak orang seperti Pak Prabowo dan juga banyak tokoh-tokoh lain yang mungkin ada di sekitar Pak Prabowo kan ini sangat kita sayangkan karena mereka ini punya tradisi yang intelektual yang bagus punya tradisi demokrasi yang kenapa kemudian ketika saya ini kan jadi mau tidak mau kita merefer dengan pernyataan Anda kalau orang masuk dalam satu kolam yang sama akhirnya IQ-nya 200 tapi saya itu rame-rame begitu yang 02 ini terlalu percaya pada survei atau bahkan menjadikan survei itu sebagai patah bahasa politik survei itu diperlukan untuk mengukur kekuatan tetapi tidak boleh membatalkan prinsip demokrasi kan itu dasarnya kan jadi kalau kita lihat bahasa yang survei bilang begini big data bilang begini apa itu big data apa itu survei survei dan big data itu hanya mengambil sifat kuantitatif dari manusia sementara demokrasi itu intinya adalah percakapan kualitatif jadi dari dari segi filosofi ini survei survei redungu ini memenghindar sebetulnya dari percakapan intelektual karena mereka juga tidak paham tidak sampai untuk melihat bahwa filosofi dasar dari demokrasi adalah percakapan parmen ada tempat percakapan hasil percakapan itu dikuantifikasi tetapi kuantifikasi itu bukan satu-satunya atau apalagi dasar utama untuk mengambil keputusan nah disitu musyarakat dan berfakat bekerja jadi kelihatannya mereka tidak paham bahwa hubungan antara musyawara dan mufakat dengan fakta kita majemuk itulah yang kita sebut demokrasi itu karena kita majemuk maka akan ada pertentangan pendapat tidak bisa pertentangan pendapat itu diselesaikan dengan survei kalau saya survei misalnya apa Anda percaya Tuhan lalu faktanya bahwa hasil survei menyatakan 60% orang Indonesia tidak percaya Tuhan lalu dianggap Tuhan itu tidak ada mau orang tidak percaya Tuhan kedudukan Tuhan itu tidak bisa disurvei demikian juga soal aksasi manusia yang tidak boleh disurvei kan banyak survei tolol ini mau mensurvei sesuatu yang sifatnya value apakah demokrasi bisa dilanjutkan atau tidak keputusan bangsa Indonesia yang setelah disurvei tidak perlu ada demokrasi tidak perlu ada oposisi maka Jokowi bilang berdasarkan survei tidak perlu ada oposisi survei itu melihat orang yang tidak suka oposisi tetapi demokrasi sendiri nilainya adalah butuh oposisi jadi sesuatu yang sifatnya imperatif tidak boleh dibatalkan oleh hasil survei kuantitatif kan makin lama makin data yang ditaruh disitu demokrasi itu bukan soal data tapi soal percakapan etik oke kalau ngomongin soal ini saya jadi teringat percakapan saya dengan ini sahabat lama saya profesor saya Prumujani begitu yang saya lama gak ketemu dan akhirnya ketika dia ini termasuk pendukungnya Pak Jokowi tapi belakangan dia sangat kritis kan begitu saya tanya pada dia bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa masyarakat kita katanya survei-survei mengklaim bahwa tingkat popularitas atau bukan popularitas tingkat persetujuan publik terhadap pemerintahnya presiden atau publik appointingnya public approval rating maksud saya terhadap Pak Jokowi sangat tinggi sampai 80% dan padahal realitasnya ketika ditanya oleh survei apakah kehidupan menjadi susah yes mereka menjadi susah apakah harga sembahku menjadi tinggi jawabannya menarik karena kata dia survei itu juga harus dilihat apakah orang itu punya kemampuan menilai apakah mereka paham tentang approval rating itu seperti apa mereka gak paham yang ditanya itu dan kemudian pernyataan-pernyataan orang yang tidak paham ini melalui survei itu kemudian dijadikan justifikasi ini loh datanya seperti ini saya ingin paham tentang etik dalam survei bahkan etik dalam pertanyaan kalau pertanyaannya dibentakkan orang bilang iya ya Pak Jokowi hebat begitu kan atau Bansos di belontokan dulu di depannya ada 2 kg beras dan 1 liter minyak goreng pasti jawabnya bagus Pak Jokowi jadi sebetulnya etik itu yang ada di kebanyakan pelaksana survei kita atau perusahaan survei kita yaitu cara bertanya dan memahami yang kita sebut depth psychology oleh responden antropological notes di dalam field di dalam lapangan ketika pertanyaan itu diajukan apakah disitu ada kerumunan yang sedang kasak kusuk atau sedang main olahraga atau sedang main judi kalau ada ketemu dengan komunitas yang lagi main judi dia gak peduli itu pertanyaanmu oh iya bagus karena dia lagi fokus pada main judi judi online justru karena dia gak bisa dapat kemakmuran dari negara maka dia bikin judi online sementara dia lagi judi online datang surveiur surveiur nanya maka dia jawab aja oh iya bagus supaya judinya jalan terus padahal justru dia berjudi karena negara gak bisa kasih dia makanan jadi sebetulnya begitu banyak variable antropologi dan psikologi yang gagal diantisipasi oleh lembaga-lembaga survei nah itu yang menyebabkan Jokowi itu dieluk-elukkan dia hebat ini karena tadi para surveiur ini adalah penikmat amplop bukan penikmat metode bahkan mereka dengan tidak malu-malu itu bisa bicara dengan gagahnya dan bangganya ketika bersaksi di Mahkamah Konstitusi menurut saya itu betul-betul menyedihkan sekali ya itu data itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi padahal sebetulnya mereka mesti tapis itu jadi argumen bukan datanya yang dibawa ke situ ya data itu memang ada di mana-mana kita datangin ke semua kantor lembaga survei datanya ada tetapi Mahkamah Konstitusi adalah perdebatan untuk menghasilkan deliberatif demokrasi itu intinya ini orang-orang ini yang sekedar di brief dengan cara-cara kuantitatif dan sebenarnya juga bukan kuantitatif metode kuantitatif itu di dalamnya bahkan adalah hermeneutic suspicion itu ini orang-orang ini gak sebetulnya ini makhluk-makhluk yang kegandrungan dengan data lalu dibilang datanya udah bicara lo data itu gak pernah bicara yang bicara itu fakta itu dibedain data dan fakta ini gak bisa sebetulnya kan jadi sekali lagi kita lihat bagaimana kekurangan pengetahuan itu menyebabkan survei opini publik itu biasnya minta ampun dan itu sebetulnya membayakan Pak Jokowi dieluk-elukan tapi dimaki-maki oleh netizen dipastikan masih bisa profile rate yang tinggi tapi tiba-tiba semua orang minta hak angket kan itu konyol tentunya saya kira mungkin nanti Pak Jokowi akan menyadari ketika tidak lagi menjabat dan tidak bagi bansos dan kemudian ternyata tiba-tiba tidak ada satu orang yang mengelulukan dia itu saya kira ini bisa jadi gangguan psikologis yang cukup berat ini buat Pak Jokowi karena beliau kan udah kecanduan levelnya ya itu itu intinya yang sering saya duga itu dua hari setelah Jokowi lengser mustinya efek dari profile rate itu masih bekerja tapi kelihatannya justru Jokowi akan ngumpet karena setelah dia lengser itu orang akan cibiri dia Pinocchio lewat si tukang tipu lagi makan di restoran Thailand di sebuah mall misalnya jadi hal-hal seperti ini yang kita bayangkan banyak penjabat publik akan dicibirkan karena dari awal kita tahu bahwa bangsa ini tetap peka terhadap soal kebohongan itu jadi Gibran tetap juga akan jadi cacimaki orang diam-diam misalnya kalau Gibran lewat orang ini ini ngapain nih bocil ini yang main-main di cafe di jadi begitu demikian juga mereka yang akan mengawal Gibran itu atau pas pampres atau menteri-menteri yang setelah sidang kabinet itu ya Prabowo tampil di publik tapi Gibran nggak akan dilihat oleh kamera misalnya itu menyakitkan karena apa? karena tadi salah membaca bahwa publik tidak menyukai kesembongan tidak menyukai arogansi atau dinasikan itu intinya jadi kesalahan pertama adalah filter etik itu tidak dimasukkan sebagai parameter pertanyaan-pertanyaan survei ini dan itu semua saya kira itu dampak dari tidak adanya oposisi ya Bung Roki betul betul hanya karena itu jadi pada akhirnya kita balik lagi tanpa kontrol opini publik itu ya apa namanya apa namanya itu kalau istilah Noem Chomsky self-fulfilling prophecy itu jadi apa namanya dugaan atau fatwa yang berlaku sendiri karena tiap hari diucapkan Jokowi hebat itu jadi fatwa akhirnya jadi orang oh iya kalau udah jadi grammar Jokowi hebat tidak perlu lagi orang refleksi hebatnya di mana itu baik terima kasih Bung Roki sampai ketemu lagi ya ya selamat menikmati